Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surat Al-Buruj bagian penjelasan tentang ayat-ayatnya kemarin Mokodimah mulai dari nama, surat kemudian korelasi antara surat Al-Buruj dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Inshiqq kemudian makna global atau garis besar dan terakhir sahabat bunuh zul dan hikmah dari surat Al-Buruj ini seluruhnya ada berapa ayat surat Al-Buruj apal jumlah nadi ada 22 ayatnya dibagi dua nih mulai dari ayat pertama sampai ayat sembilan ininya poinnya yaitu tentang Al-Qismu biasyia'a izomin ala laknati ashabil ukhdud di bagian pertama ya sampai ayat sembilan ini tentang betapa besar itu ya laknat Allah kepada ashabul ukhdud yaitu penguasa yang membuat parit atau Allah apa namanya kubangan besar ya lalu menyalakan api dan memerintahkan masyarakatnya rakyatnya untuk murtad dari agama nasrani nah jika tidak maka akan dilemparkan ke dalam kubangan api tersebut ini dari ayat satu sampai sembilan ya ayat pertama wassama i zatil buruj ini sumpahnya seperti banyak ayat-ayat atau surat-surat di surat pendeknya surat-surat pendek surat di juzama ini yang dimulai dengan sumpah atorik juga sebelum surat ini wassama i watorik diawali juga dengan sumpah wassama i zatil buruj ya bersumpah dengan langit berarti ada empat kemarinnya ada empat itu yang di awali dengan bersumpah dengan yang dijadikan sumpahnya itu langit ya dimana langit itu adalah makhluk terbesar mungkinnya mungkin terbesar makhluk Allah yang paling besar dan bagi manusia langit itu sesungguhnya gaib termasuk juga penghuni ya ya langit itu gaib juga termasuk penghuni langit yaitu malaikat sering lah ini ya beberapa kali ini ya sudah dijelaskan tentang langit dimana di dalam hal ini langit satu benda yang atau benda atau makhluk Allah yang terbesar dijadikan sumpah oleh Allah kemudian yang kedua yang dijadikan eh bukan yang kedua wasamai zatil buruj al buruj itu adalah mana zilul kawakib gitu kalau bahas arabnya mana zilul kawakib itu gugus bintang yang bukan bintangnya tapi gugus bintang wahia isna asaro barjan nah ini gugus bintang itu ada dua belas ya li isna asaro li isnai asaro kau kaban ada dua belas gugus bintang untuk dua belas bintang ayo tete anu lah yang jadi libra anu jadi leo nukar ritu kanker macam hati cancer kanker itu lalu itulah no aquarius korvio dan sebagainya lah itu ada dua belas itu masing-masing berarti masing-masing apa gugus bintang tersebut ada dua belas dan masing-masing satu gugus bintangnya itu ada dua belas bintang yang formasinya berubah-ubah setiap bulan yang menurut mas Nusia posisi bintang-bintangnya itu kalau disambungkan titik-titiknya itu membentuk timbangan membentuk bulan apanya semuanya dua belas dan isinya itu dua belas bintang dan ini terdilintasi terdilintasi bintang ini dilintasi oleh mataharinya dalam setahun matahari itu dalam setahun itu melintasi 12 gugus bintang tersebut dan tetap berarti dari bulan anu gugus bintangnya yang ini bulan anu gugus bintangnya yang ini lah pokoknya semuanya ada dua belas dan dilintasi oleh bulan itu dalam dua puluh delapan hari itu ya ini menurut temuan manusia gitu ya al-buruj itu gugusan bintang itu seperti penjelasan barusan semuanya ada dua belas masing-masing gugus bintang itu ada dua belas bintang isinya yang setiap bulannya itu posisinya formasinya gitu ya berubah-ubah yang menurut manusia tadi itunya kalau formasi dari formasi itu apabila disambung-sambungkan gitu ya dibaratkan satu titik kalau disambung-sambungkan ya tadilah membentuk beberapa apa namanya formasi yang oleh manusia gitu itu disamakan dengan benda yang manusia tahu ada yang bersemirip kepala kambing gitu kan ada yang itu dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya nah itu dilintasi oleh matahari dalam waktu setahun ke-12 gugus bintang tersebut dan dilintasi oleh bulan itu dalam 28 hari nah satu bulan hanya kalau dalam penanggalan hijriyah itu atau satu hari itu adalah 29 yang satu bulan itu 29 hari kalau kalau dalam ini masalah penentuan tanggal satu tanggal satu awal bulan menurut perhitungan bukan perhitungan Islam misalnya anggap seperti itu menurut perhitungan Islam itu dilihat dari posisi hilal tanggal satu itu berdasarkan posisi hilal hilal itu bulan makanya disebutnya satu bulan gitu ya satu bulan satu bulan bulan itu mengedari satu gugus bintang itu dalam 29 hari satu bulan itu 29 hari nah kalau penentuan tanggal satu biasanya ada pembicaraan tentang hilal masuk tanggal satu bulan baru berikutnya itu bulan Ramadan bulan Shawal bulan Zulhijjah nah kalau bulan Ramadan artinya kan menentukan awal sawum itu kapan jadi tanggal satunya jatuh pada hari apa kemudian sawal juga wah ini yang paling ditunggu kalau sawal mudah-mudahan saja lebih cepat kalau Zulhijjah itu untuk menentukan tanggal satu Zulhijjah nya kapan karena ini menentukan waktu pelaksanaan ibadah haji di dalam ibadah Zulhijjah itu kan bulan haji namanya Zulhijjah bulan haji kita menyebutnya itu harus tepat wukufnya itu tanggal sembilan kan tidak bisa dilihat posisi hilal setelah tanggal sembilan harus dilihat dari tanggal satu Zulhijjah nya kapan nanti kan tanggal sembilan Zulhijjah bisa diketahui dan harus tepat bahwa wukuf di Arafah itu tanggal sembilan karena wukuf itu adalah pokok itu ya jantung inti dari ibadah haji itu adalah wukuf ada pun wukuf sendiri ya lah ininya sedikit saja melebar ini sebagai jantungnya ibadah hajinya wukuf itu intinya pokoknya jantungnya ibadah haji adalah wukuf pelaksanaan pelaksanaan wukuf sendiri yaitu dimulai dari waktu zuhur jadi kalau datang ke Arafahnya itu sebelum zuhur jadi zuhur itu sudah berada di Arafah nah kemudian begitu masuk zuhur itu mulai berarti wukuf itu mulai dilakukan sholat berjamah di jama zuhur dan asar setelah itu kemudian khutbah Arafah khususnya ada khutbah Arafah setelah zuhur asar di jama kosor kemudian khutbah Arafah setelah khutbah Arafah waktunya berdoa bebas sampai maghrib berdoa waktunya berdoa sampai maghrib dimana berdoa disana di waktu wukuf itu itu waktu dan tempat waktu dan tempat doa itu dikabulkan tete inti ibadah haji berdoa itu di Arafah makanya seringnya banyak dan boleh memang boleh kalau ada yang mau berangkat haji itu nitip doa yang nitip doa gitu katakanlah doa doakan saya misalnya begini biasanya minta didoakannya itu ketika wukuf di Arafah karena di Arafah itu waktu dan tempatnya doa pasti dikabulkan nitip takadinya kepada yang mau mengerjakan ibadah haji ini harus tepat waktunya harus tanggal sembilan yang wukuf itu tanggal sembilan bagi yang tidak kebetulan besok kan tanggal sembilan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji tanggal sembilan itu mengerjakan saum sunat satu hari bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji justru kalau bagi yang sedang wukuf di Eropa enggak boleh saum yang ini saum sunat satu harinya tanggal sembilan zulhijah bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji tanggal sembilan disebutnya pun itu saum arofah sebutannya saum arofah yaitu saum yang dikerjakan pada tanggal sembilan dimana pada tanggal sembilan itu kalau orang yang sedang ibadah haji itu sedang wukuf di arofah jadi disebutnya saum arofah gitu ya bukan artinya saum bagi mereka yang sedang wukuf justru enggak boleh orang yang sedang wukuf di arofah enggak boleh saum itu itu diberlakukannya bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji jadi saum satu hari saum sunat itu satu hari menjelang tanggal sepuluh atau menjelang pelaksanaan idul adha jadi besok kannya untuk tahun ini kan besok tanggal sembilan tanggal sepuluh zulhijahnya jatuh pada hari selasa besok hari senin tanggal sembilan saum sunat namanya saum arofah keutamaannya itu hadisnya kurang lebih barang siapa yang saumnya satu hari pada tanggal sembilan maka akan dihapuskan dosanya setahun kebelakang dan setahun ke depan lebarnya sayang kalau dilewatkan ini keutamaan saum arofah itu adalah menghapus dosa setahun kebelakang dan setahun ke depan andai kesiangan gitu lah andai kesiangan gak apa-apa lah gak makan sahur juga nyelebar itu setahun sekali itu kok mau seneng kemis murni itu setahun sekali itu kok mau saum daun kayaknya saum daun itu dari romadon saum daun romadon dasar liur saum daun romadon pulang betong itu kembali lagi ke sini artinya ya memang demikian hanya oleh orang-orang yang mendalami astronomi itunya jadi apa namanya sebutnya astrologi nah itu banyak dikaitkan dengan takdir nasib seseorang sampai sekarang kan masih ada kalau dulu di koran-koran yang alah kriminal itu itu suka ada ramalan-ramalan seperti itu ramalan jadi minggu ini katakanlah korannya itu keluar seminggu sekali jadi minggu ini nasib orang yang katakanlah lahir dari tanggal sekian sampai sekian itu kan disebutnya bintangnya apalah tadi bintangnya Leo bintangnya Aries bintangnya apalah itunya nah disitu dicantumkan itu apa namanya beberapa keuangan diantaranya asmoro ayah didinya aneh kan emang yang membacanya itu arti-ngarti dan wacanagi aki-aki umur 80 tahun asmara didinya 80 tahun masih dibaca bagian keuangan aduh bagian keuangan aneh-aneh dengan suram waj cintai pindah gitu bintang nah tidak tidak libra tepih nah bintang nah karena Scorpio itu didi mendesu didi itu lesu ayo dipercaya 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 itu oleh orang-orang yang nanti lanjutannya sedikit lagi memang posisi diantaranya mungkin dari sini kemarin saya sampaikan bahwa bumi dunia itu tempat tinggal manusia itu kan hanya sebesar debu apabila dilihat keberadaannya di seluruh alam raya emang bumi sebesar apa ada apa-apanya bumi banyaknya bintang-bintang yang ini bisa lah dilihat di apa namanya di mbah google juga ada diameter bumi itu berapa itu hitungannya masih dengan kilometer diameter bumi itu berapa sekitar 13.700 sekian kilometer ini pasti pakai kilometer sementara banyak bintang yang diameternya berapa sekian juta tahun cahaya kilometer udah gak ada angkanya mungkin 1 juta tahun cahaya itu 9.646.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. di seluruh alam raya ini sementara ini mungkin bisa menjadi jawaban Allah ini membuat alam raya itu begitu besar kaitan semuanya itu dengan bumi apa kaitan semuanya benda-benda angkasa yang ukurannya, jaraknya hitungannya pun dengan menggunakan per juta tahun cahaya untuk mengukur jaraknya Allah ini membuat alam raya sedemikian besar itu apa sementara manusia itu semuanya hanya ada di bumi manusia itu semuanya hanya ada di bumi tidak ada manusia yang Allah tempatkan di luar bumi, tidak akan ada manusia tapi buminya begitu kecil sementara alam rayanya begitu besar dan semuanya ini berada di bawah di kolong langit kan semuanya hanya benda-benda ini berada di di kolong langit disebut nanti ternyata ini di antaranya di dalam surat ini Allah menjelaskan Allah menyebut-nyebut al-buruj al-buruj itu adalah gugusan bintangnya dimana seperti tadilah terdiri dari 12 gugus bintang yang dalam setahunnya itu semuanya dilintasi oleh matahari ada pun oleh bulan itu dilintasi kalau disini disebutnya dalam waktu 28 hari dan dimana juga nih ini yang barusannya mengapa katakanlahnya mengapa Allah menciptakan alam raya ini begitu besar sementara bumi ya yang keberadaan bumi di alam raya ini ibarat debu lah bahkan terlalu besar mungkin debu juga ya tidak nampak sebetulnya nah tapi semuanya itu ke apa namanya merujuk atau apalah sebutnya tapi semuanya itu merujuk mempengaruhi atau menentukan apa yang ada di bumi jadi benar gitu lah kalau Allah menciptakan segala galanya ini untuk manusia diantaranya kalau yang sudah jelasnya bagi manusia Allah menciptakan segala galanya yang ada di bumi terutamanya kalau kalau yang di bumi ya karena manusianya memang ada di bumi ternyata kan bumi ini sangat dipengaruhi oleh benda-benda angkasa yang sedemikian luas besar diantaranya nih mempengaruhinya yang ini dulu yang barusannya Allah bersumpah dengan langit sudah sering diulang-ulang apa namanya sumpah dengan menggunakan langit Allah bersumpah dengan Al-Buruj ini untuk menggugah manusia juga untuk apa namanya lah saya bahasa tanya takziman dan juga untuk menyadarkan manusia kalau manusia bisa sampai menyimpulkan yang barusannya satu benda angkasa saja satu benda angkasa saja ada yang diameternya itu hitungan diameternya yang bukan dengan kilometer lagi tapi dengan sekian juta tahun cahaya artinya bisa kan hal itu ditemukan bisa hal itu ditemukan oleh manusia ternyata benda-benda angkasa itu ukurannya banyak lebih banyak jauh lebih banyak yang ukurannya itu lebih besar dari bumi tempat tinggal manusia nah ini takziman itu artinya menyadarkan itu manusia kalau alam raya yang diciptakan Allah ini sedemikian besarnya nah artinya sebaliknya lalu manusia lalu manusia itu sebesar apa kalau demikian ya jangankan manusianya buminya saja tadi kan kalau keberadaan bumi di alam raya gak akan kelihatan kalau dilihat dari jarak yang sangat jauh bumi itu gak akan kelihatan bumi itu tidak nampak nah ini takziman itu maksudnya bahwa betapa amat sangat amat amat sangat besar al buruj dan al buruj itu kan bukan satu tapi berupakan gugusan kumpulan 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 bintang nah ini untuk menyadarkan manusia bahwa jangankan manusianya buminya saja keberadaannya di alam raya ini hanya sebesar demu nah manusianya sebesar apa dan di samping itu Allah sudah Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu adalah Allahu akbar Allah sebesar apa ini ya kan Allahu akbar kan sering diulang-ulang di dalam azan ada di dalam komat ada kemudian di dalam sholat bahkan kalimat itu oleh Allah dijadikan dijadikan kalimatnya dijadikan kalimat atau bacaan itu setiap kali memulai sholatnya dengan pernyataan Allahu akbar lalu Allahu akbar itu kan oleh Allah ditetapkan menjadi bacaan setiap kali berubah posisi sekali sholat saja kan manusia berapa kali mengucapkan Allahu akbar ini ciptaannya saja seperti ini untuk menggugah dan menyadarkan manusia menyebut apa dan itulah bahwa saya adanya bahasa orang asal agung itu bintang agung kalau disini dari segi ukurannya saja jangan kendengan manusia dengan buminya saja tempat tinggal manusia bumi itu enggak ada apa-apanya bumi itu hanya debu itu di antara seluruh di antara seluruh makhluk makhluk angkasa kita menyebutnya atau benda-benda yang ada di alam raya ini bumi ini hanya debu manusianya sendiri seperti apa sebesar apa kalau buminya sebesar debu manusianya tapi takaburnya luar biasa manusia seperti yang di Allah nyatakan di surat Al-Lahil kalau tidak salah Al-Lahil kan ayat yang ini Inal Insana Layat Ho Ar-ro'ah Hustagna sesungguhnya manusia itu keterlaluan manusia itu melampaui batas Ar-ro'ah Hustagna yaitu manusia melihat menilai menganggap dirinya itu tidak butuh kepada Allah Istagna merasa bisa segalanya sendirilah manusianya itu kan mananya berarti manusia itu merasa bahwa dirinya itu tidak butuh kepada kepada Allah padahal dari ukurannya saja manusia itu kebul gede teing jelam kerjelam kalau disebut segede kebul gede teing kebul bumi segede kebul gede teing apalagi manusia penghudinya kalau melihat ukuran ini kalau melihat ukuran bintang melihat ukuran benda-benda angkasa yang Allah ciptakan nah ini ini Allah bersumpah dengan Al-Buruj itu sebagai tanwihan gitu bahasa Arabnya menggugah mengingatkan dan menyadarkan manusia watak ziman dan ini yang yang sulit menerjemahkannya asal watak ziman memang agungkan dalam hal ini dari segi ukurannya dari segi ukurannya yang wah gitu bagi manusia mana tadi sulit sebetulnya dikatakan itu pun ada yang sekian juta tahun cahaya itu perkiraan bisa jadi hakikatnya kenyataannya jauh lebih besar dan semuanya ini kan ada di bawah langit di kolong langit semuanya di ini nih di surat apa yang Allah menyebut langit itu ibarat sebuah bangunan surat asyams itu yang ini yang surat wassama iwama banaha dan demi langit serta bagaimana Allah membangunnya kalau langit itu ibarat sebuah bangunan ya anggaplah bagi kan semuanya itu berada disebutnya berada di kolong langit kata-kata kolong langit itu sudah dipakai oleh Rasulullah SAW ini di hadis yang menerangkan ini yang Islam tinggal nama Al-Quran tinggal tulisan nanti akan datang satu masa dimana kondisinya seperti ini yang disebut Islam dan kaum muslimin Islam tinggal nama Al-Quran tinggal tulisan masjid semakin banyak dan megah tapi isinya isi masjidnya jauh dari ilmu jauh dari sunnah Rasulullah dan yang terakhir itu wa ulama uhum dan ulama-ulamanya orang Islam itu adalah syarun nas tahta adimi sama manusia-manusia paling buruk yang ada di kolong langit ini tadi kolong itu disebutnya di kolong langit di bawah langit langit itu wasamai wabana nyadumi langit dan bagaimana itu Allah mendirikannya ibarat sebuah bangunan yang langit itu adalah bangunan yang amat-amat sangat besar dimana di langit itu juga ada penghuninya yaitu para malaikat yang ini diantaranya ini dalil itu yang menerangkan penghuni langit itu adalah malaikat jadi malaikatnya bagi manusia gaib langitnya juga gaib diantaranya hadis yang ini yang yang kola eh man kana gitu kouluhu yuafiku koulal malaikat tipis sama barang siapa yang ucapannya bersamaan berbarengan bertepatan dengan ucapan malaikat di langit itu yang menerangkan ucapan robbana lakal hamdu barang siapa yang ucapan robbana lakal hamdunya berbarengan bersamaan bertepatan dengan ucapan robbana lakal hamdunya para malaikat di langit gufirolahumatakodam amin zanbihi maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu nah hadis ini ya hadis ini ini dalam sholat berjamaah yang mengharuskan gitulahnya yang mengharuskan ucapan robbana lakal hamdu makmum itu bersamaan dengan robbana lakal hamdunya imam kalau untuknya hadis ini menunjukkan hadis ini untuk masalah tersebut ucapan robbana lakal hamdunya makmum itu harus bersamaan dengan robbana lakal hamdunya imam nah lanjutkan lagi nih nah bab ininya yang barusannya hai su nil to biha tag yirotin eh nah dimana yang Allah menggugah tadinya bersumpah dengan al-buruj dengan gugusan bintang itu untuk menggugah menyadarkan manusia dari satu kali sajalah kita melihat bintang dari segi ukuran bumi ini tidak ada apa-apanya itu bukan untuk dibandingkan kalau dengan betapa besarnya bintang nah dimana hal itu juga yang barusan nih hai suni tobiha tag yirotun fil ardi bi hulu lil kawaki bi fiha dimana perubahannya perubahan bukan hanya satu perubahan perubahan yang terjadi di bumi ini sangat tergantung kepada gugusan bintang tadi perubahan di bumi ini banyak banyak perubahan di bumi ini yang sangat tergantung kepada gugus bintang tadi itulah diantaranya oleh yang astrologi itu oleh yang mendalami ilmu astrologi tadi kan perubahan bahkan sampai kepada karakter kalau bintang pirgo pendiam ala itu di diana apa itu tadi pun nyintang libra gitu aces ah si ganunya waj ya tapi itulah menurut mereka itu kan menurut mereka tapi itu bagi mereka hanya menjadi ramalan ramalan bintang kan ininya kan disebutnya juga ramalan ramalan bintang namanya ramalan tidak bisa dipercaya tidak bisa dipercaya itunya nah beli koran beli koran hari senin berarti ini seminggu ke depan ini keuangan bagaimana menurut ramalan bintang tadi dipercaya bahwa dia ini akan suram urusan keuangan sampai hari ahad mungkin nanti hari senin ramalannya berubah lagi kan dohung kita mulai koran untuk hari tam lantaran ramalan bintang nah madesu soal keuangan mulai deh senin gitu dengan harapan ya urusan keuangan dia pang-pang nama supaya cerah gitu dipikir pikir asak itu dikumpul koran kak madesu berpercaya berpercaya berkurang apa sebutan ya bekerjalah gitu dengan benar karena pindah gresok bintang akan cerah pindah kiri gini aries tidak boleh mau yakini hal itu sebagai satu kebenarannya ada ramalan entah sekarang masih ada mungkin pasti masih ada karena ini kan dari kapan dari zaman Nabi Adam tapi kemudian kan oleh manusia dipelajari dan benarnya kalau tadi bahwa bumi ini hanya sebesar debu keberadaan bumi di antara seluruh alam raya ini tapi kan semua perubahan yang terjadi di bumi itu dipengaruhi oleh gugus bintang karena kan lah yaitu tadi matahari kan melintasi ke 12 gugus bintang itu ada 12 dan semuanya itu ke 12 gugus bintang itu dilintasi oleh matahari itu dalam waktu 12 bulan nah sementara kan kalau apa namanya kalau matahari itu melintasi gugus bintang itu dalam waktu 12 bulan pasti buminya juga kan ikut karena bumi ini bergeraknya mengitari matahari kemudian bulan itu kan bergeraknya mengitari bumi yang pasti ini makanya ini gugus gugus bintang itu mempengaruhi segala perubahan yang ada di bumi tapi tidak tidak bisa kalau apa namanya kalau gugus bintang ini seperti menurut lamaran itu seolah-olah meskipun berupa ramalan tapi seolah-olah mendahului takdir dari Allah kalau seminggu ke depan itu mau bagaimana seolah-olah dia kan sudah menyebutkan bahwa nanti akan seperti ini padahal Allah menetapkan takdirnya Allah menetapkan takdir nah ini juga terkait dengan bintang juga Allah menetapkan takdir bagi setiap orang Allah menetapkan takdir bagi setiap orang itu tiap malam jadi Allah berlakukan per hari katakanlahnya Allah berlakukan per hari malam hari tetapkan takdir untuk si A si B si C seluruh manusia itu Allah menetapkannya malam hari artinya seperti apa seseorang besoknya itu ketetapannya sudah Allah tetapkan pada malam hari nah dimana hal ini ketika Allah menetapkan takdir untuk seluruh manusia itu itu Allah mengajak bicara kepada malaikat Jibril anggaplah ini malaikat Jibril lah nanti yang akan menyampaikan ketetapan Allah ini kepada setiap setiap orang nah ketika ngobrol menetapkan takdir seperti itu setan suka ikut bukan ikut menyi maka mencuri mencuri obrolan disebutnya kan mencuri pendengarannya bukan ikut menyimak atau utuh dari awal sampai akhir ternyata dari semua obrolan itu tidak pernah ada yang utuh itu diterdengar dan diterima oleh setan bisa jadi hanya terdengar satu kata tapi setan akhirnya kan mereka-reka merasa mereka-reka menduga-duga dari kata ini jadi kalimat yang diucapkan oleh Allah itu kalimatnya apa gitu ya pokoknya ada kata suram tadi tetap ah suram kata suram kayak untuk si etan namun itu setan yang mereka-reka kemudian oleh setan itu diberitakan disebutnya diberikanlah kepada bahasa Sunda kukutan setan yaitu orang-orang yang tadi yang bangsa peramal dukun dan sebagainya mereka itu si peramal dukun itu seolah-olah itu mendapat mereka mengatakan dapat wangsit dapat ilham padahal itu dibisikkan oleh setan kalimatnya bikinan setan nah dimana di dalam kalimat itu ada yang benar nih yang satu dua kata lah dari Allahnya pokoknya tidak pernah utuh nanti setan yang mau reka-reka lalu dia kabarkan kalau luar begitu debongan dari kata suram berarti masa depan suram pada sudah setan suram suram dasar nah ketika setan itu datang artinya setan tahu terjadi hal itu ketika Allah berbicara dengan malaikat jibril setan itu datang itulah mengendap-gendap mengendap-gendap untuk mencuri pendengaran tapi kan Allah tahu pasti kemudian setan itu dilempar dengan bintang kemarin-kemarin juga sudah diungkapkan ada ayat yang menerangkan bahwa diantara fungsi bintang itu adalah untuk melempar setan nakertika setan melakukan demikian dia datang mengendap-gendap untuk mencuri nah yang yang didengar yang dicurinya itu apa yaitu obrolan ketika obrolan bukan obrolan sih ucapan Allahnya ketika Allah menyampaikan sesuatu kepada malaikat jibril tentang takdir yang Allah tetapkan untuk seluruh manusia nah diantara ada bintang bahasa ayat yang menerangkan dinanajem atau dalam ayat apa anajem bintang judulnya sugane benar menyebut ayat ayat tapi ada ayat itu kemarin kemarin juga pernah dilihat bahwa diantara fungsi bintang itu adalah untuk melempar setan nah kembali ke sini nah dengan adanya gugus bintang itu sangat atau itulah yang mempengaruhi sehingga di bumi ini banyak terjadi perubahan karena kan tadi bintang itu kan eh bintang matahari melewati melintasi 12 gugus bintang itu dalam waktu 12 bulan jadi satu bintang itu dilalui oleh matahari dalam waktu satu bulan berarti satu gugus bintang dilewati oleh matahari itu dalam waktu satu bulan gugus bintang seluruhnya ada 12 dan matahari melintasi seluruh gugus bintang itu dalam waktu satu tahun dimana perubahan perubahan nanti perubahannya berupa apa perubahan perubahan di bumi itu sangat ditentukan oleh posisi gugus bintang yang dilaluinya nah pasti bumi pun kan ini melintasi berarti 12 gugus bintang itu karena bumi itu kan selalu mengikuti matahari bumi kan beredarnya mengelilingi matahari artinya bumi selalu mengikuti matahari pasti ikut melintasi 12 gugus bintang ini nah itu yang menyebabkan di bumi itu terjadi banyak perubahan misalnya nih dari situ gitu ya penyebabnya di bumi ini terjadi 4 musim ini untuk di daerah ini untuk di di daerah atau di bumi ini kan ada bagian bagian yang mengalami 4 musim itu musim semi musim musim gugur musim panas musim salju musim semi musim salju summer musim panas musim summer winter dan sebagainya itu dipengaruhi ada bagian bumi yang mengalami empat nah artinya di daerah tersebut di daerah yang mengalami empat musim itu berarti bintang panas saja gitu nya yang mempengaruhi di daerah tersebut dari bulan ini sampai bulan ini mengalami musim panas meskipun sekarang ini kan kelihatannya tetap kalau di daerah yang mengalami empat musim biasanya selalunya kalau musim salju itu kan akhir tahun makanya identikkan sinterlasma dengan salju akhir tahun kalau musim panas itu pertengahan tahun makanya turnamen-turnamen piala Eropa bisa hujan biasanya musim panas di pertengahan tahun biasanya itu diantaranya sangat tergantung tergantung kepada gugus bintang tersebut ini diantaranya fayan syau'anha al-fusulul arba'ah diantaranya perubahan empat musim yang terjadi di bumi itu terkait dengan gugus bintang kemudian kemudian demikian juga dengan nah ini kalau di gurun kalau di gurun cuacanya itu dua panas dan dingin bukan hujan musim panas dan musim dingin kalau di negara tropis semacam Indonesia iya musim panas dan musim hujan kalau di negara gurun seperti Arab Saudi itu musim panas dan musim dingin hujannya jadi kalau di Arab itu musim panas musim dingin ketika panas suka ada hujan iya ketika musim dingin ada hujan panas dan dingin itu suhunya sangat panas sangat dingin hujannya entah kapan terjadinya tapi sekarang ini mulai terjadi disebutnya ada fenomena yang aneh kalau di Arab Saudi itu ada salju sejak kapan gurun ada salju sangat dingin ya sangat dingin tapi gak ada salju ayo nambah daya salju nah inilah diantaranya terjadinya perubahan di bumi itu yang mempengaruhinya itu adalah gugus bintang mungkinnya oleh mereka yang mendalami itu ilmu astronomi ya pasti penjelasannya akan lebih detil akhirnya tentang hal ini nah mengapa Allah mengangkat katakanlahnya mengangkat menyebut wassama izatil buruj ternyata al buruj itu gugusan bintang ini hanya hanya sekilas lahnya yang yang barusan ternyata gugus bintang itu yang mempengaruhi banyak perubahan di bumi diantaranya yang disebut disini terjadinya empat musim kemudian juga ada yang mengalami hanya dua musim yaitu musim panas dan musim dingin jadi di gurun bicara hujan gak ada hujan itu bisa ketika musim panas turun hujan bisa ketika musim dingin turun hujan bisa jadi gak ada musimnya kalau hujan tidak ada musimnya yang ada musim panas dan musim dingin udaranya panas dan udaranya dingin kalau di negara-negara tropisnya seperti ini di Indonesia negara tropis itu yang berada di tengah-tengah di garis apa namanya katulis tiwa nah itu mengalami musim dua musim yaitu musim panas dan musim hujan bukan musim dingin musim panas dan musim hujan akhir musim panas waktu istara cikurang gunung tiriskan musim halodok di gunung di gunung itu lebih udara lebih dingin ketika musim kemarau ya seperti ialah kita misalnya di Lembang di Ciwidei Pangalengan udara itu lebih dingin kalau pada waktu musim kemarau kalau musim hujan justru tidak terlalu lah gitunya ya cikurang dinya tiris halodok disini ditumah ya karena di kita kan tidak ada musim panas musim dingin yang ada musim kemarau dan musim hujan itu di negara tropis kalau di Gurunda seperti di Arab Saudi di Jazirah Arab Afrika ya tetapi musim panas dan musim dingin sabalik ada hujan irahal irahal hujan apa ketika musim panas suka ada hujan ya ketika musim dingin suka ada hujan ya nah kemudian satu lagi dari gugus bintang ini juga sumbernya adanya perhitungan waktu perhitungan tahun dan perhitungan perhitungan waktu yang lainnya diantaranya tadi kan satu tahun itu kan apa namanya itu waktu yang diperlukan oleh matahari melintasi dua belas gugus bintang ini dalam waktu satu tahun lanjutannya nih kata al-buruj ini juga Allah sebut di dua ayat yang lain satu di surat al-hijr surat ke-15 rangkaiannya ini dari ayat 18 sampai eh 14 sampai 18 orang tinggal di ayatnya lebarinnya al-hijr surat ke-15 Allah menyebut kata al-buruj gitu ya selain di surat ini yang dijadikan sumpah Allah menyebut al-buruj juga di surat al-hijr ayat 16 tapi rangkaiannya itu dari ayat ke-14 walau fatahna alaihim babam minas samai fazallu fihi ya rujun lah ayat nukar ya soktar iris kok ayat nukar ya nah ini kata al-buruj disebut di surat ini ini ayat ke-16 yang ini yang setan mencuri-curi pendengaran ini ini ada 14 dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit lalu mereka terus menerus naik ke atasnya tentulah mereka berkata sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan bahkan kami adalah orang yang terkena sihir artinya terbelalak kalau benar-benar naik ke langit siakumaha langit mereka merasa gitu kan di ayat ini ya sekali di ayat dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit lalu mereka naik ke langit masuk artinya ya ke langit terus menerus naik ke atasnya pasti mereka akan mengatakan sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan bahkan kami adalah orang yang terkena sihir itu kan asal di sihirnya di langit artinya kalau di langit kalau manusia sekarang kalau manusia sekarang ini bisa ke langit lalu melihat seperti apa yang ada di langit kita bahasan lagi mereka merasa bahwa kami ini terkena sihir artinya kan takjub aneh luar biasa kalau bagi manusia dan sungguh kami telah nah ini Allahnya dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan kami menjadikannya terasa indah bagi manusia yang memandangnya itu kan indah hari langit berbintang cobalah langit tanpa bintang bagikan langit tanpa bintang dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya indah bagi manusia yang memandangnya dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang ini gaib bagi manusia yang betul-betul gaib ini yang terjadi di langit diantaranya yaitu ada kami menjaganya dari gangguan setan yang terkutuk kecuali setan yang nekat berarti nekat di setan dia mencuri-curi berita yang dia dapat yang dia dapat mendengarnya dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api ga pernah kan kita melihat yang seperti ini ini semuanya urusan gaib setan gaib langit gaib semburan api untuk setannya juga gaib bukan semburan api seperti di kita yang di bumi api kan nampak tapi apa yang diterangkan di ayat ini gaib pasti ini bagi manusia gaib inilah yang terjadi di langit diantaranya kalau kami bukakan pintu langit bagi mereka lalu mereka naik pasti mereka terbelalak takjum bahkan akan mengatakan kami dengan apa yang kami lihat gitu ya kami ini merasa itu sedang terkena sihir satu lagi ini ini barusannya kalau ayatnya ini kata burujnya ini di Al-Hijr ini ada di ayat 16 tapi saya baca ayat tersebut nah ternyata rangkaiannya dari ayat 14 itu sampai 18 sampai 20 nah yang seperti yang barusan lah dah mana kita tahu kan di langit itu seperti apa itu kejadiannya pasti sibuk sebetulnya langit juga karena kan langit ada penghuninya pasti rame gitu langit deh karena di langit juga ada penghuninya nah diantaranya ada kejadian barusan setan itu tiap malam datang diusir disini kan ada dengan semburan api kan diusirnya dengan semburan api ada juga ayat yang merangkan dilempar dengan bintang nah ini urusan-urusan gaib yang kalau bukan Allah yang menerangkan manusia mana tahu karena setiap saat katakanlah kalau menengadahkan wajah melihat ke langit ada apa sih di langit gaada gaada paling apa yang ga itu kan misalnya ada awan awan matujeng gunung gunung ini awan itu ketinggian awan itu kan ada kan dengan gunung saja itu lebih tinggi lebih tinggi gunung suka belum pernah sih kalau kesana ini ada apa namanya lihat gambar gitu lah lihat gambar atau foto mungkin ini seseorang yang sedang di puncak gunung lalu dia apa namanya memfoto itunya pemandangan awan kan ada di bawahnya paling itu kan yang dilihat oleh manusia di langit ada apa awan paling semuanya kan itu masih sangat sangat dekat langit itu jadi mana ini ternyata diantaranya ada kejadian yang luar-luar biasa setan itu datang itu mendengar berita lalu disembur oleh api lalu dilempar oleh bintang satu lagi ini kejadian kata al-buruj yang ada di dalam Al-Quran itu di surat Al-Furqan surat ke 25 ayat 61 lebar ini orang buka ayatnya memang dituduhkan dengan seorang yang ayat ke 61 tabarokal lazi ja'ala fissamai burujan ini kata al-burujan tabarokal lazi ja'ala fissamai burujan ah ini kalau surat Al-Hijjah dari ayat 61 itu sampai selesai rangkaiannya rangkaian ayatnya kata al-buruj ada di surat Al-Furqan ini di ayat 61 tapi rangkaian maknanya dari ayat 61 ini sampai selesai pokoknya sampai 72 sampai 72 77 mulainya dari sini mahasuci mahaberkah tabarokal mahaberkah Allah yang dimaksudnya yang telah menjadikan menetapkan di langit itu burujan ini gugusan bintang wajah alafiha siro jawa komar muniro dan dia juga yang telah menjadikan di dalamnya di langit itu ada matahari dan bulan yang bersinar nah lanjutannya silahkan lah karena ini panjangnya sampai selesai rangkaian ayatnya nah di antaranya di ayat berikutnya 62 dan dia pula lah yang menjadikan berikutnya yata bener ternyatanya kalau masalahnya artinya kalau lihat ayat ini masalahnya tinggal manusianya bener gak mau taat itu sebetulnya karena kalau benar-benar mau taat Ayat ini menerangkan Terjadi pergantian Terjadinya pergantian siang dan malam juga Sudah cukup itu untuk Menjadikan Meyakini itu bahwa Allah itu maha Kuasa Nah dan dia pula yang Menjadikan malam dan siang Silih berganti Ini bagi orang yang Ingin Artinya bagi orang yang ada Kemauan, ada keinginan Untuk mengambil pelajaran Atau orang yang ingin Bersyukur Terjadinya pergantian siang dan malam Saja itu sudah Cukup lah katakannya Menjadi dalil Menjadi ayat Memang ayat kan, ayat kauniah Disebutnya Atas kemahakuasaan Allah Nah lanjutannya yaitu Menerangkan ini orang yang Ingin mengambil pelajaran Atau orang yang ingin bersyukur Itu siapa? Orang yang seperti apa? Nah ini dari ayat 63 Sampai selesai Ya silahkanlah dibaca Itu namanya Ayat lanjutannya Ada pun kata Burujenya Burujenya di ayat Al-Furqan ini Ada di ayat 61 Ada pun rangkaiannya Mulai dari Ayat 61 Sampai Selesai Surat Al-Furqan Ayat ke 77 Nah itu yang Pertamanya Yang dijadikan Sumpah Jadi sumpahnya Saja disini kan ada Berapa Yang pertama Wassamai Demi langit Tapi di ayat ini Sumpahnya itu Langit Yang Memiliki Gugusan bintang Kalau di surat sebelumnya Kan Wassamai juga Wassamai Wattori Kemudian di surat At-Torik juga Itu kan di tengahnya Ada sumpah lagi Dengan langit Wassamai Zatiroj Nah di surat ini Allah bersumpah Dengan Langit juga Dimana Sumpahnya disini Langit yang Memiliki Gugusan Bintang Nah seperti Barusan lah Masalahnya Bahwa Ialah Inti nama Allah menciptakan Alam raya Sedemikian besar Sementara Bumi Tempat Tinggalnya Manusia itu Hanya bagian Yang amat-amat Sangat kecilnya Di antara Seluruh Alam raya Kepentingan Untuk manusia Itu semuanya Dari bumi Tapi ternyata kan Alam raya Yang sedemikian besar Itu semuanya Itu untuk Kepentingan Bumi Lah itunya Ya karena kan Di bumi ini Kemudian kan terjadi Banyak Perubahan Itu pengaruh dari Gugus bintang Benda-benda Angkasa yang Entah dimana Keberadaannya Tapi semuanya kan Itu mempengaruhi Mempengaruhi Bumi Bulan Matahari Semualah Pokoknya ya Ternyata Benar Itu kalau Allah menciptakan Seluruh Alam raya Sedemikian Besarnya Untuk manusia Yang sedemikian Kecilnya Sadar-sadar Jelamat Arti manusia Tidak sadar Juga Ayat ini Kalau bahasa Arabnya Ini Tanwihan Ini Menggugah Itu Mengingatkan Menyadarkan Manusia Bahwa Bintang Yang Sedemikian Banyak Sedemikian Besar Sehingga Terjadi Kumpulan Atau gugusan Bintang Ternyata Ini kan Mempengaruhi Bumi Kalau Mempengaruhi Bumi Berarti Ini kaitannya Dengan Manusia Ya makanya Benar Itu kalau Allah menciptakan Seluruh Alam raya Jeng setan Setana Sebetulnya Jeng malaikatna Allah ciptakan Untuk Manusia Kalau yang ada Di buminya Itu sudah Pastinya Secara eksplisit Ada yang Di surat Al-Baqarah 29 Eh benar Gitu Pokoknya Mau menyebut Ayat Padahal Yang Betul Itu yang Hualazi Sesuatu Yang ada Di bumi Bahkan Ditegaskan Lagi Di ujungnya Pakai kata Jamiat Seluruhnya Dia lah Yang telah Menciptakan Untuk kamu Untuk manusia Segala sesuatu Yang ada Di bumi Ditegaskan Lagi Dengan Seluruhnya Allah Allah menciptakan Nyamuk Untuk Siapa Untuk Manusia Allah menciptakan Eta Bilatung Untuk Siapa Allah menciptakan Alpokot Untuk Siapa Ayat Ada prinsip Nah Itu Mangi Mobil Sisi Jalan Dan Semua Yang ada Di bumi Untuk Manusia Coklat Ayo Ngomongi Motor Di parkir Di jalan Waduh Imanu Allah Coklat Bawa balik Itu Mewakili Kalau Yang ada Di bumi Memang Redaksi Ayatnya Pun Menyatakan Demikian Dialah Yang telah Menciptakan Untuk Manusia Segala Sesuatu Segala Sesuatu Yang ada Di bumi Seluruhnya Ternyata Kan Bukan Hanya Yang ada Di bumi Karena Apa Yang ada Di bumi Ini Tadi Ternyata Dipengaruhi Oleh Benda-benda Angkasa Yang Lainnya Artinya Allah Menciptakan Semua Benda-benda Angkasa Itu Untuk Kepentingan Bumi Dan Yang ada Di bumi Ini Itunya Semuanya Untuk Manusia Jadi Benar Gitu Kalau Dikatakan Yang Disebut Kehidupan Seluruhnya Dimana Kehidupan Seluruhnya Itu kan Ada Ya tadinya Alam Raya Ada juga Apa namanya Ada malaikatnya Ada setannya Ada jinnya Angger Pemeran Utama Kehidupan Ini Adalah Manusia Ini Pemeran Utama Kehidupan Ini Adalah Manusia Bodoh Sebut Benar-benar Bodoh Karena Semuanya Ini Untuk Manusia Malah Manusianya Tidak Mau Artinya Malah Manusianya Cekurang Membawa Kerap Sorangan Jadi Carilah Kebagian Nanahon Artinya Jadi Tidak Kebagian Apapun Padahal Seluruhnya Ini Allah Ciptakan Untuk Manusia Kebagian Nanahon Kebagian Nanahon Kebagian Celaka Hanya Kebagian Celakanya Padahal Sejak Awalnya Pemeran Utama Kehidupan Ini Adalah Manusia Semuanya Allah Ciptakan Untuk Manusia Tapi Manusianya Kan Tidak Mau Mengikuti Tidak Mau Tahan Kepada Allah Tidak Kebagian Apa- Apa Akhirnya Manusia Itu Tidak Kebagian Apa- Apa Tosilah Tanya Sumpahnya Baru Satu Karena Berikutnya Masih Tentang Sumpahnya Yaitu Tentang Sumpahnya Masih Ada Dua Lagi Intinya Ini Tentang Hari Kiamat Yang Allah Bersumpah Dengan Hari Kiamat Di Ayat Yang lain Juga Ada Allah Bersumpah Dengan Hari Kiamat Ayat Apa Yang La Uksimo Biaumil Kiamah Hari Kiamat Hari Kiamat Hari Akhir Itu Juga Allah Jadikan Sumpah Nanti Di Ayat Berikutnya Berarti Kiamat